jadi al-mahabba sadiqah mahabba yang benar-benar kita berjuang bersama beliau kita berjalan bersama beliau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau mensuri tauladani beliau bukan sekedar hanya gembar-gembor cinta sama beliau terakhir saya mau sampaikan cinta ini butuh pengorbanan ibadah Allah kalau sekedar ngomong cinta Masya Allah ini cinta-cinta gombal banyak cinta itu butuh pengorbanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ziyadatul habaib al-fubala Ziyadatul ulama al-A'izzah sekenal para habaib, para alimul ulama, para masyayikh yang sama kita cintai, sama kita muliakan wabil khusus kita punya guru Syekhuna wa murabbir rohina habiban al-mahbub ad-da'ilallah al-habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab matta'anallahu fituli hayatihi kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan usianya Allah sehatkan badannya dan Allah menangkan perjuangannya amin ya rabbal alamin hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala singkat saja saya mau sampaikan kita sering mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus hadis ini merupakan bisyarah merupakan kabar gembira yang datang daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata apa kita apa kata kita punya Nabi al-mar'u ma'aman ahbabtah seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai artinya manakala kita di dunia mencintai orang-orang shaleh mencintai para kekasih Allah maka insya Allah nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita bersama mereka pertanyaannya disini mahabba yang bagaimana sih cinta yang bagaimana yang mana cinta tersebut akan dikaitkan nanti oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nah ini yang harus kita pahami al-mahabba yang dimaksudkan adalah al-mahabba as-sadiqah cinta yang benar bukan sekedar cinta-cintaan cinta yang benar artinya apa mengikuti apa yang dikata oleh orang yang kita cintai mensuri tauladani apa yang datang dari orang yang kita cintai mengikuti sepak terjang apa yang datang dari orang yang kita cintai jadi bukan sekedar cinta saja enggak terkadang orang bisa dodok dengan orang shaleh melihat dengan orang shaleh sepertinya dia cinta tapi nanti di akhirat belum tentu mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar mufti taring al-habib alwi bin abdullah bin shahab ketika beliau mengatakan jangan kalian bangga ketika kalian bisa duduk sama orang shaleh jangan kalian bangga ketika kalian bisa melihat orang shaleh Abu Jahal Abu Lahab lihat nabi tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena tidak mempunyai al-mahabba as-sadiqah karena dia tidak mengikuti baginda nabi Muhammad jadi kita ketika mencintai habib cinta yang sebenarnya al-mahabba as-sadiqah jadi kecintaan kita ini bukan sekedar untuk memandang bukan sekedar untuk melihat bukan sekedar untuk apa namanya bermusafaha dan lain sebagainya enggak jadi jangan dikira orang yang dekat ini terkadang hatinya lengket belum tentu saya juga teringat apa yang dikatakan oleh al-habib Habib Hassan bin Abdullah Ash-Shatiri rahimullah rahmatal abrar beliau mengatakan kam min gari bin ba'id wa kam min ba'idin gari masya Allah ini kalimat luar biasa ibadah Allah apa kata Habib Hassan bin Abdullah Ash-Shatiri berapa banyak orang itu kelihatan saja dekat tapi jauh kam min gari bin ba'id seakan-akan kita dekat seakan-akan kita akrab seakan-akan kita orang paling dekat tapi justru nanti dihadapan Allah kita dijauhkan dengan orang tersebut wakam min ba'idin gari tapi berapa banyak orang yang jauh tapi hatinya lengket orang yang jauh tapi hatinya benar-benar mahabbah nah yuk kita jadikan hati kita mahabbah kepada Habib Habib bin arizik benar-benar al-mahabbah sadiqah nanti kita bisa kumpul bukan saja di dunia tapi nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah kita gak mau pisah sama beliau kita mau kumpul sama beliau di dunia dan di akhirat bersama datuk beliau Habibina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi jadi al-mahabbah sadiqah mahabbah yang benar-benar kita berjuang bersama beliau kita berjalan bersama beliau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau mensuri tauladani beliau bukan sekedar hanya gembar-gembor cinta sama beliau ya terakhir saya mau sampaikan cinta ini butuh pengorbanan ibadah Allah kalau sekedar ngomong cinta Masya Allah ini cinta-cinta gombal banyak cinta itu butuh pengorbanan ya artinya ada sesuatu yang kita korbankan jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Habibana kita mau berkorban untuk beliau kita mau berbuat apa untuk beliau bahkan demi Allah kami siap menyerahkan nyawa kami untuk Habibana Rizik saya ulangi demi Allah apapun taruhannya jangankan saya punya harta nyawa demi Allah saya akan persepahkan buat Habibana Rizik tadi sudah disinggung oleh tetamunya bahwa beliau ini bukan maaf saya bukan menyanjung beliau saya kenal beliau bertahun-tahun beliau adalah guru saya saya mengenal beliau dan saya banyak mendapatkan satu hal yang luar biasa beliau bukan saja orang soleh beliau ini adalah wali Allah dan saya yakin dengan itu semua ibadah Allah saya yakin dengan itu semuanya makanya yuk kita berada di belakang beliau yang insya Allah akan menghantarkan kita untuk bertemu datuk beliau Nabi Muhammad itu saja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh